Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam hidup ini ada hal yang disukai oleh seseorang untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, apabila seseorang menyukai suatu hobi tertentu, maka dia akan melakukan hobi tersebut secara berulang-ulang. Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang seringkali dilakukan karena adanya kesukaan yang timbul di dalam hati. Dan kesukaan seperti inilah yang perlu kita bangun di dalam hidup kita terhadap firman Tuhan. Bahkan kesukaan kita kepada firman Tuhan harus lebih dibanding dengan yang lain. Kitab Masmur pasal 119 ayat 174 mengatakan, Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Oleh sebab itu, marilah kita terus jadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita yang akan secara berulang-ulang dan terus-menerus kita renungkan dan melakukan. Tuhan Yesus memberkati.